Kalau sudah tawakal, berserah diri, kamu baru mengatai Allah yang mengurus. Kalau Allah yang mengurus, dibantukan dari para malaikatnya yang ikut mengurus. Enak, enak. Kalau Allah mengurus, mana yang enggak gampang? Mana? Kalau kamu yang mengurus, yaudah kamu dapatnya yang kamu mengurus, tidak sebesar Allah yang mengurus. Bukan kamu pasrah, sudah saya enggak kerja biar Allah yang mengurus. Bukan begitu. Nanti salah lagi. Ikhtiar dengan kalimat ikhtiar, diisi dengan dikir, diisi dengan doa, diisi dengan tasbih, diisi dengan petunjuk, ternyata mentok. Baru kita berserah diri. Bukan yang dimaksud, saya berserah diri pokoknya ya, kalau enggak kerja ya sudah lah. Itu bukan berserah diri. Itu orang males. Beda. Itu orang yang jamin saya. Itu orang bodoh kan begitu. Kalau kita baktawakan, kalau kita baktawakan, nanti ada baktawakan, nanti ada baktawakan, nanti ada baktawak yang lain, nanti itu ada baktawak yang lain. Ini kita cuma menceritakan tentang apa yang diwajibkan dari sepuluh syarat baga umatnya. Pada hamba Allah. Yang delapan bersabar, menerima takdir dan hukum Allah. Ya yu'lalina amanus biru wa sahabiru. Yang orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan melatihlah dirimu bersabar. Sampai kapan sabar itu? Sabar enggak ada habisnya. Sabar enggak ada batasnya. Sampai Allah yang memutuskan, bukan kamu yang memutuskan. Ini sabar, kamu putuskan, sudah selesai saya sabar. Kenapa? Habis kesabaran saya. Begitu. Itu kan rumusnya manusia. Habis kesabaran saya. Jadi sabar tidak ada batasnya. Sabar sabar? Sabar dalam kataatan. Sabar dalam ibadah. Sabar dalam ngaji. Sabar dalam musibah. Sabar dalam tidak bermuat maksiat. Jangan sabar taat saja. Mau maksiat, sabar. Dipikir orang-sabar itu, saya dikir, saya puasa. Tapi kenapa masyiat tidak sabar? Itu namanya bukan sabar. Sembilan syukur terhadap ni'mat Allah. Bersyukurlah pada ni'mat Allah jika kamu benar-benar untuk menyembahnya. Sekecil apapun yang diperoleh, sekecil apapun yang diberikan kamu, wajib bersyukur. Adomu ni'matil iman walhijaya suma siha walafiyah. Ni'mat yang terbesar, yang banyak dilupakan orang, ialah iman. Itu ni'mat. Dan pertolongan Allah ta'ala kemudian itu, suma sehat walafiyah. Orang dikasih sehat. Sehat itu badannya. Walafiyah itu sehat akal sama rohaninya. Bisa banyak orang itu sehat, sakit pikirannya, sakit hatinya. Ini bukan alafiyah. Afiyah adalah bentuk sehat akalnya, sehat rohaninya. Begitu. Ini kelihatannya sehat-sehat tapi rusak hatinya, pikirannya. Itu bukan afiyah. Itu sehat saja itu. Tapi kosong gitu. Jadi yang diminta sehat walafiyah. Sepuluh. Makanan yang halal. Nah, ini yang paling berarti. Tidak diambil itu, nanti diambil orang lain. Kalau diambil itu kok saya ragu-ragu. Ah, daripada orang lain saya ambil aja. Kan sayang kalau nggak diambil. Kok enak itu orang saya sudah ngurus-ngurus, dia nggak pernah ngurus, langsung dapat. Saya ngurus-ngurus. Tapi kok ada kandungan-kandungan yang, yang meragukan begitu. Saya sudah capek-capek ngurusnya kan. Kok dia enak ngambil. Ah, udahlah saya ambil. Yang penting saya tobat. Itu bahasanya. Bahasa manusia apa? Yang makanlah kamu dari rezeki yang halal. Ternyata dia tidak mampu menahan diri dari apa yang diherongkan. Siapakah itu? Tandang orang. Orang yang tanda-tanda itu, itu golongan orang yang tidak bersyukur. Bagaimana orang bersyukur ditambah nikmat, orang kufur itu dapat adzab. Jadi rezeki yang haram itu pasti disiksa. Satu bulan ini hasilnya kerja, tapi satu tahun. Salurannya buntu. Hanya sekali diambil, haram, anaknya, istrinya, dirinya, keluarganya dapat. Sudah siksa keluarganya dapat, neraka semuanya. Kemudian yang selokan buntu ini, untuk dia tidak ada yang masuk yang baik. Satu tahun. Bahkan ada yang dua tahun. Ada yang tiga tahun. Lima tahun, tidak ada masukan. Kenapa? Dia pasti bertanya, dosa apa saya? Tidak tahunya, jalan yang dibukakan oleh Allah Ta'ala, itu ditutup sendiri. Bukan Allah yang menutup, dia sendiri menutup. Begitu dapat semua apa yang didapat, ini semua hartanya, Mubadir, dibuang sama Allah Ta'ala, itu Mubadir, Mubadir ini sudah dia dapatnya haram, Mubadirnya juga dosa. Dosa yang satu, ditambah dosa yang kedua, numpuk. Tapi tidak sadar, maka tertutup cahaya itu, maka tampaklah sifat-sifat yang buruk padanya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, niscaya dia akan terus hatinya gelap dan terus sengsara, sampai sengsaranya di bawah mati dalam kegelisah. Orang yang makan haram itu pasti gelisah, dibuat dikir tidak kena, dibuat sholat tidak kena, dibuat kuasa tidak kena, dibuat amal tidak kena, tidak kena semua loput. Tidak ada harganya sama sekali. Apalagi dia tahu bahwa nikmat yang sebenarnya itu sehat, itu tidak rasa dia. Tidak peduli, itu tanda-tandanya, semua guluhum af'al, semua perjuatan sudah rusak. Amal rusak, ibadahnya rusak, sholatnya rusak, sedekahnya rusak, ucapannya rusak, pandangannya rusak, Jalannya rusak, tapi katanya benar. Nah untuk itulah, dari 10 sholat yang diwajibkan ini, belajar salah satu mana yang bisa di... Untuk dijalankan sehingga kita tidak terhalang. Makanya setiap orang yang memberi, orang yang sedekat, pasti kuat maunya. Tendensinya kuat, berharapnya kuat, kok nunggu masalah. Orang saudara, kok nunggu masalah. Itu tidak dibalas sama Allah. Dalam keadaan sempit apapun yang kamu miliki, Kalau memang kamu itu urusan dengan Tuhanmu, itu tidak jadi sempit. Tapi kalau kamu sempit, beramal pun kamu akan sempit. Bahkan untuk orang lain pun akan sempit. Dan amal itu tertolak. Begitu. Paham? Kalau ingin dicintai Allah Ta'ala, Bukan orang kaya tadi bisa beramal, itu biasa. Tapi orang yang pas-pasan dia. Satu piring dia makan dibagi dua orang. Dia kurangi nikmatnya itu. Harusnya satu piring, dia bagi semua orang. Padahal dia lapar. Tapi ada yang lebih lapar. Gitu. Ini akhlak. Kalau kamu misalkan, Nasimu sepuluh. Kamu makan satu. Kamu bagikan dua sembilan. Biasa itu. Kamu lebih kok. Tapi yang ajak ini. Satu piring yang dia nikmati enak. Maka kelihatan satu. Pandangan matanya setiap biji nasi itu kelihatan anak yatim. Kelihatan orang miskin yang gak makan. Kelihatan yang makan nasi kacen. Inalillah. Langsung ditutup. Selesai separut. Dibungkus kasih orang. Itu tanda-tanda orang yang disebut pemurah. Bukan yang kamu ada. Sisa kamu kasih orang. Itu bukan pemurah. Bukan. Mungkin itu ada sisa kok. Daripada ini bahsi. Kita bungkus kasih orang. Itu bukan pemurah. Sebelum bahsi kasih orang. Ngerti maksudnya. Ketauan itu orang pemurah. Tidak. Bisa dibaca. Jangan seperti orang kafir. Gitu loh. Orang kafir itu kalau sedaka dihitung ya. Dihitung. Berarti. Sepertinya datang ke dokter. Satu kali menghadap lima puluh ribu. Dia tanya. Sepuluh masalah. Berarti dia keluarkan lima ratus ribu. Nah. Begitu. Itu sedak punya orang kafir. Nah. Diikuti sama orang-orang. Yang iman. Yang takwa. Ikut-ikut orang kafir. Saudara. Bukan ada masalah. Ada beban. Kamu sadar. Bagaimana Allah kaburkan. Belajar. Ketika kita makan satu hari tiga. Ya. Ada tiga. Satu piring itu. Kamu tahan. Satu piring itu kasih orang lain. Kalau kamu ada tiga piring. Di kulkas itu seminggu. Nah. Itu biasa. Itu bukan pemurah. Yang pemurah itu. Dia ada. Yang dimakan tiga piring. Ada satu piring yang bukan yang saya. Langsung dibungkus. Dia nahan. Apa siang harinya. Atau malamnya gak makan. Biar makan malam ini. Dimakan sama orang yang. Ini tanda orang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini. Ya. Bisa dipahami. Sehingga kamu. Menjadi kebiasaan. Ya. Ada kepentingan. Gak ada kepentingan. Ada keinginan haja. Tidak ada haja. Mengalir terus. Seperti air. Dimana air hujan yang tiadaan. Intinya. Yang selalu menurunkan rahmat. Itulah orang yang dapat rahmat. Dari Allah Ta'ala. Tidak mengenal kecil. Tidak mengenal besar. Ya. Bahkan ada orang satu hari. Bukan manusia saja yang diberi makan. Saking takutnya sama Allah. Di rumahnya itu juga ada penduduk. Jauh-jauh aku memilih makan mereka. Jauh-jauh aku itu menunaikan haja mereka. Tapi ada yang dekat sama aku ini. Yang aku tidak bisa melihat. Ini termasuk kelalean. Dan termasuk dia syukur. Itu bagi orang-orang alim. Yang takut pada Allah. Akhirnya. Dia ambil tepung. Atau gula satu sendok. Dia mencari. Di belakang rumah. Di pinggir rumah. Cari rumah semut. Dan istiqomah. Andai kata malam dia keluarkan satu sendok. Atau pagi hari satu sendok. Dia tahu sudah ada rumah. Apa yang ada di rumahmu. Adalah tanggung jawabmu di hadapan Allah. Ini orang yang takut sama Allah. Bukan satu kilo. Satu sendok gula. Atau tepuk. Yang dia cari di belakang rumah. Atau di pohon. Yang di pekarangannya dia. Jangan sampai makhluk ini semut nanti. Jangan penduduk ini. Akan menuntut aku. Ketika aku masuk surga. Karena aku lapar ya Allah. Mereka berubian makanan. Gara-gara semut. Tertunda surganya. Mudah-mudahan ini agak dalam ya. Kalau kamu bisa mikirkan begitu. Yang punya burung gereja juga. Yang punya kucing juga. Kalau kucing anggora biasa. Kalau kucing kampung. Apalagi kucing budusan. Walaupun anjing masuk di rumahmu. Kamu tidak untuk melerainya. Bisa jadi. Dia minta makan kepadamu. Karena Allah cinta kepadamu. Maka didatangkan makhluk itu. Sebagai. Kamu wakilnya untuk memberi rejeki. Mudah-mudahan itu bisa diamalkan. Dan bisa dimengerti. Yang penting. Saya tidak bicara tiru dan nasihat. Tapi praktek yang di lapangan. Praktek yang dijalankan. Cukup Allah yang memandang kita. Cukup Allah yang melihat kita. Niscaya. Sebelum kita doa. Sebelum kita berhajat. Sebelum kita punya keinginan. Allah memendahulkan kita. Untuk mengabulkan ajat-ajat kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu wa sami'u lalimna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sembah Alhamdulillah. 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 Kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beri Maka disambung dalam surat Al-Baqarah yang ayat ke-10 Dalam hati mereka ada penyakit Lalu ditambah oleh Allah penyakitnya Dan bagi mereka siksa yang pedih sebab mereka dusta Siapakah orang-orang yang dusta itu adalah orang-orang yang munafik Orang munafik itu hatinya bersandar kepada dunia Sedangkan hati orang munafik itu adalah khusyuk Dikol bin salim hati yang selalu Dan ciri-ciri itu Satu yang selalu punya keinginan Hanya untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan Orang munafik itu Ibadahnya selalu menyelesaikan dengan lingkungan Dia sendiri tidak beriman Yang jelas yang pertama bicara selalu dusta Janji ingkar Amanat hiyana Keempat malas Kemudian yang ketiga Dikatakan orang iman mu'min tapi lemah Allah tidak mencintai orang yang iman tapi lemah Lemah akal, lemah badan, lemah hati Allah mencintai orang mu'min yang kuat Kuat hatinya, kuat mentalnya, kuat akalnya, kuat pikirannya, kuat badannya Kuat ibadannya Orang munafik tidak punya Inan munafikina yuhadi'una Wa wakadihuhum wa idha'komu ila sholati'komu Kusali Yurau'unan nas Walayatulullah ila kolilah Dalam surat Amrisa 142 Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah Dan Allah akan membalas nipuan mereka Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat Untuk mengerjakan sholat Mereka sholat berdiri dengan malas Mereka hanya tujuan bermaksud untuk riak Di dalam sholatnya Di hadapan manusia Dan tidaklah mereka menyebut Allah Atau dikir kepada Allah Kecuali sedikit sekali Itu tanda-tanda orang munafik Inilah tanda-tanda orang munafik ini Pasti meninggalkan su'ul khatiman Pasti sesat Dalam surat Tawbah ayat 68 Allah akan mengancam Bagi orang-orang munafik Laki-laki dan perempuan Dan orang-orang kafir Dengan neraka jahannam Dan mereka kekal di dalamnya Jadi orang munafik ini Tidak 500 tahun Atau 1 juta tahun Tapi Kekal di neraka jahannam Cukuplah neraka itu bagi mereka Dan Allah menasihati mereka Dan bagi mereka Azab yang kekal Hati-hati Maka kalau di uji oleh Allah Orang munafik ini Mengeluknya Kalau perlu satu kampung Tahu Itu orang munafik Kalau perlu satu pasar Tahu semua Dengan orang munafik Tidak akan tampak Keluhannya Tapi dia langsung Mengeluk kepada Allah Rabbul Alami Ini bedanya Orang munafik Dengan orang munafik Nabi SAW bersabda Apabila Allah mencintai Seseorang hamba Niscaya akan diberi Cobaan Kepadanya Ujian kepadanya Kalau hamba itu sabar Niscaya akan dipilihnya Kalau hamba itu ridho Niscaya akan disucikannya Harus kuat dengan ujiannya Harus kuat dengan cobaan Untuk mendapatkan ridho Dan mendapatkan bersih Dari dosa-dosa Ini hadis riwayat Dari Sini Ali bin Abi Talib Radhiallahu alaihi Ahibullah Lima yadukum Bimin ni'ani Wahibuni lillahi ta'ala Hadis riwayat dari Abdir Midi dan Ibnu Abbas Cintailah Allah Dan yang memberikan makanan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya dan cintailah aku Rasul salallahu salam karena Allah ta'ala kamu akan mati bersama yang kamu cinta bukan artinya kamu cinta anakmu atau kamu cinta dengan mobilmu atau cinta dengan hartamu atau cinta dengan amalmu ini tidak demikian yang dimasukkan akhaballah akhibullah cinta Allah dan Rasul artinya Rasul yang nanti akan bersama bukan makhluk yang kamu anggap yang kau cintai dan lebih porsinya daripada Allah Rasul ini orang munafi mencintai sesuatu yang lebih kadangnya daripada Allah daripada kadangnya Rasul itu sudah jelas segala yang lebih condong pasti yang lainnya akan berkurang maka sedikit sekali ibadahnya kepada Allah karena cintanya lebih condong kepada sesuatu yang dicintai ini meninggainya surah khatibah itu dalam surat Jum'at ayat 8 Nabi SAW bersabda sesungguhnya aku tidak mengharamkannya akan tetapi aku meninggalkannya karena tawadu' karena tawadu' itu merendahkan diri kepada Allah ta'ala artinya orang tawadu' itu nggak perlu lagi karena tidak ada celah dan cacat orang tawadu' tapi orang yang nonjol itu kelihatan ya kesalahannya kemudian ujungnya riahnya kecintanya bangganya itu muncul semua itu guru-gurunya yang disebut gengsinya ini ada merata dan itu orang munafi ingatlah kamu dalam kitab cerita Nabi Idris sesungguhnya dia orang yang sangat benar dan seorang yang disebut Nabi kami telah mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi kenapa? tawadu'nya dikuatkan lagi sada Nabi SAW men tawadu' ligoni' ligina' jaha basu' sudi' nihih barang siapa tunduk atau merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya maka hilanglah dua per tiga agamanya kamu tunduk kepada orang yang berilmu jangan tunduk pada orang kaya tidak hilang dua per tiga ilmu amalnya maka firman Allah Ta'ala waqalu ta'ala dikitab bilgerin ya yu'alladina amanu la tul hikum awalukum wa la awladukum an dikrillah hati-hati eh orang yang beriman janganlah kamu kiranya sekalian dilupakan oleh harta kekayaanmu dan oleh anak-anakmu daripada mengingat atau dikir kepada Allah segala apa yang ada dirumahmu adalah fitnah kalau tidak sadar meninggalkan itu mengingat Allah udah dikasih contoh Nabi Ibrahim AS 80 tahun sama Siti Sarah tidak punya anak bayangkan berdoa siang malam sejuk tiap malam kemudian terus mengingat berpikir kepada Allah agar diberikan keturunan maka diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala yang bernama Ismail ketika sudah sibuk bagaimana 80 tahun berlajat begitu diberi pasti kesenangannya akan berkurang dengan Allah setiap kesenangan yang berkurang dengan Allah pasti yang berkurang itu adalah bentuk kelalaian apalagi tujuan kesenangan itu tidak ada sama sekali dengan Allah ini bukan kelalaian itu termasuk orang yang juraka ini hanya bentuk kelalaian bukan tidak ibadah bukan tidak dikir bukan tidak ingat tetapi hanya beralih sedikit saja untuk menyayangi anak maka Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim aku mencintai sepenuhnya kepada kamu tapi kamu mengurangi cintamu kepada aku ini hanya kurang mungkin kurang satu persen dua persen saja itu bukan tujuh persen maka perintah Allah sembelai Ismail agar dimangat kecintaan itu tidak sampai melampai batas kalau itu dirawat cintanya ya akan timbul menyayangi akan timbul akan memanjakan akan timbul dengan memberikan banyak tambahan-tambahan yang bisa volume cinta Allah akan berkurang sebelum terlanjut demikian maka terkejutlah Nabi Ibrahim kenapa ini? disitu iblis masuk hmm bukan tidak percaya kepada Allah bagaimanapun secara hukum atau secara yang dimanakan membunuh anak tidak ada yang dibenarkan dosanya besar tapi apa ada Allah perintah bunuh sebelah maka timbul yang namanya Nabi juga manusia keinsanan yang keluar ketika melihat perintah itu ada belum dilaksanakan sudah hati ini berbola balik ini Nabi apalagi kita tidak benar itu perintah karena kuatnya iman Nabi Nabi Ibrahim ini maka langsung iblis turun di dalam sholatnya memberikan ilham ada ilham iblis ada ilham malaikat maka iblis berbicara dan bersuara dalam sholat Ya Ibrahim bahwa itu perintah Allah kepadamu hati-hati itu adalah iblis karena tidak ada Allah kan perintah dalam Quran untuk mencelakai orang lain atau membunuh orang lain atau menyembelai apalagi di putramu yang kamu minta 80 tahun makin kuat keraguan Nabi Ibrahim benar benar kalau begitu berarti yang perintah aku ini ada Allah ini iblis yang perintah coba perintah secara hakikat adalah perintah langsung untuk keselamatan perintah syariat yang ada tempo yang bisa dikerjakan perintah waktu membunuhnya perintah hakikat tidak bisa ditunda hari ini lepas ya sudah selesai besok lainnya itu bedanya tipis ini orang yang takwa orang yang disebut khalilullah Nabi khalilullah pilihan Allah semakin kuat iblis tadi jangan dah beraksanakan ini anakmu adalah calon Nabi jangan dengar iblis kalau ini dibunuh maka tidak ada Nabi selanjutnya ini kuat sekali akhirnya Allah Ta'ala mengiripan Jibril untuk membisikkan dan menguatkan hati Nabi Ismail yang masih kecil ya Abi jangan kau dengarkan perintah iblis untuk tidak melaksanakan menyemberi aku hmm hakikat Nabi Ibrahim anak yang masih kecil anak yang masih muda bisa membenarkan daripada perintah Allah ini Jibril yang ada jangan ditundai kalau perintah untuk menyemberi laksanakan segera ambilkan langsung pedang taruh di atas batu dan undang semua orang-orang penyembah api akan mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dan Ibrahim itu mengorbankan anaknya dengan dibunuh seperti mereka mereka mengorbankan anaknya orang kafir itu mengorbankan anaknya untuk jadi tumban itu dibakar di api ini tidak kebetulan kebetulan Nabi Ibrahim dalam arti kata apakah kami laksanakan berapa tahun kami menikmati senang ini cobaan tidak ada yang paling besar ujian yang cobaan pertama Rasul Nabi sahabat para tabi'in ulama waliyallah ujiannya tidak ada yang inginan sebuah berat untuk mendapatkan kemuliaan kalau ujiannya ringan ya dapat ringan kalau ujiannya berat ya dapat berat diseret langsung cepat tabu tutup mata saya memetar bapak langsung Bismillah karena firman Allah Ibrahim apakah kamu tidak mengerti kamu telah ditipu iblis sudah masuk di hati anakmu lagi koncang ini ujiannya sebuah ragu-ragu dilaksanakan haram tidak dilaksanakan itu iblis lagi itu sebuah dilepaskan kebaikan ilang dilaksanakan dengan ragu-ragu terjembus haram ini perintah sambil menjamkan mata langsung tidak lama-lama langsung pedang itu bagaimana ditempelkan tanpa ini lagi ini sudah bermain-main hati ini tarik sama Ismail hantam langsung ke lehernya nah Bismillah menarik agar kena mana ada orang tua yang tega disitu diaras alam malaku sudah ribut malaikat jibril israfim mereka ribut bagaimana kalau terjadi ini betul-betul kalau tidak ditolong ini niscaya akan tidak ada nabi begitu begitu gerakan 10.000 cepatan cahaya hanya satu detik dari alas dari alam malaku sampai mereka jibril turun dengan kekuatan yang sangat 10.000 cahaya sampai terbakar sayapnya untuk kambing yang dari surga itu digantikan bukan kambing kampung tidak kambing surga untuk menggantikan secepat kelihat Nabi Ismail itu begitu sentuh langsung kambing padahal sudah mencengkan mata Nabi Ibrahim langsung teriak Bismillah Allah ini asal takbir Allah akbar ini disebabkan satu gak kuatnya lagi untuk memuji Allah kebesaran Allah mau diapakan itu perintah Allah maka digantikan jadi kambing itu kambing bukan kambing kasar digantikan itu Nabi Ismail dengan kambing tidak ada capeknya sampai membakar sayapnya pertama Malaikat Jibril menolong juga bapaknya dibakar Raja Namrud itu juga terbakar sayapnya sekarang anaknya bikin terbakar lagi asal sayapnya dua pekerjaan paling berat Malaikat Jibril adalah membantu Nabi Ibrahim menolong supaya tidak kena api yang kedua menolong Nabi Ismail sampai gak kena pedang semua Nabi kantor tidak seperti payahnya seperti menolong Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini pengorbanan maka korban-korban ini yang ada tidak jangan dianggap remeh pahalanya lebih besar daripada sodako satu gunung emas karena sodako ini hanya kembalinya bersyukur materi dan pengampunan tapi kalau dengan korban itu bukan lagi dengan pengampunan dosa dan kafara tetapi kamu dengan korban ini menunjukkan kamu siap diuji seperti Nabi Ibrahim maka orang yang korban itu akan siap dengan ujian sebesar apapun tapi orang yang tidak punya korban pasti dia akan tidak siap satu rumah cukup satu kambing beli mobil beli mobil sanggup beli motor sanggup beli kambing 3 juta tidak sanggup ini orang-orang yang tidak mau korban yang sudah memiliki harta ini nanti dia adalah orang-orang yang akan mati suhul khatiman ada yang bertanya tinggi mana orang sederhana dengan korban begitu kira-kira kalau memang betul kamu niat betul-betul nawa itu bahwa kamu cinta Nabi Ibrahim dan beriman adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail niscaya rezeki yang tidak disangka-sangka yang kamu bisa melaksanakannya tapi orang munafik tidak akan mungkin terjadi karena dia sendiri hatinya sudah dipelembut maka untuk itulah ya ciri-ciri khas orang suhul khatiman bagaimana setiap kebaikan setiap aman setiap kebajikan selalu menunda ini tanda-tanda orang munafik menunda itu adalah kemunafikan seperti hal yang Nabi Ibrahim akan dibuat munafik tadi oleh iblis tadi tunda minta kebenaran minta kebenaran apakah itu Tuhanmu atau iblis pasti Allah akan nolongmu kalau tidak dibantu dengan putranya yang iman tadi niscaya tidak akan terjadi penyembelaan itu tapi mustahil Allah kalau Allah sudah memilih Nabi Ibrahim itu pasti akan melaksanakannya mudah-mudahan kalau kita sudah bisa melaksanakan kita mampu yang demikian ada yang bertanya bagaimana saya punya hutang bagaimana saya sodako apa urusannya dengan hutang apa urusannya sodako kalau kamu mikir hutang saja kapan sodako hutang itu beda hukum sodako beda hukum selama kita bisa-bisa bayar hutang itu maka lebih dari itu kita sodako jangan nunggu kamu sempit jangan nunggu kamu longgar kamu sodako setelah orang munafik itu banyak pertimbangan padahal itu orang munafik itu yang tadi sudah jelaskan di Al-Quran bahan-bahannya orang kafir ini bahan-bahannya api neraka ini orang munafik enteknya jadi bahan-bahannya orang munafik dibawahnya diatasnya orang kafir tidak munafik itu enteknya sudah haji juga ya sudah ibadah sudah jakak sudah amal sudah setetak tapi munafik ini dikekalkan daimatan kekal selama-lamanya ya mudah-mudahan yang sedikit ini kita harus mengatasi bagaimana pengorbanan orang yang beriman bagaimana kadar orang beriman bagaimana kadar-kadar orang yang beribadah bagaimana kadar-kadar orang yang betul-betul menuju Allah sesuai ujiannya kalau yang diminta besar siap kamu juga besar kalau kamu minta kecil siap kecil saja ujiannya kalau minta yang paling tinggi paling tinggi juga ujiannya apakah kamu mampu dengan kadar-kadar ujian ini kalau tidak kita buat standar yang sesuai dengan kadar iman kita untuk itulah mudah-mudahan sedikit nasihat ini bisa didengarkan berulang-ulang bagaimana orang-orang yang soleh orang yang takwa pasti makin deras dapat ujian makin deras agar kamu jangan mencintai selain Allah dan Rasul sayangi dirimu jangan sampai terlepas imanmu kamu berbelok selain Allah berbelok selain Rasul itu dunia dunia ini akan lenyap akhirat itu kekal maka ambillah yang kekal walaupun itu batu tembikar tinggalkan dunia itu walaupun bentuknya berlian tetapi dia lenyap maka ambillah batu tembikar tetapi selamanya ikutkan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati